selamat datang kembali di Amin Channel rekan-rekan kita sekarang mau review unit FL235JW Alhamdulillah PT Putra Fajar J Mandiri baru kedatangan tamu tamu baru nih rencana kita akan bangun box cooler dengan panjang seluruhan 11.950 tukar roseri di 9740 atau 9750 kita bisa lihat untuk tampilan luarnya logo Hino Series 500 sudah menggunakan emblem begitu pula dengan logo Hino nya lebih besar mencerminkan karakter dari unit itu sendiri di lapisi krum bemper plastik bempernya masih plastik ini juga untuk tulisan Hino nya logo nya itu sudah emblem ya kalau tadinya kan stiker headlamp ini masih fightlamp dan foglamp ya masih menggunakan bolham sen juga sama untuk ukuran roda sudah menggunakan merk gajah tunggal bannya ukuran 1100 per 20 16 play rating dengan 10 baut roda ini untuk sistem suspensinya kita sekarang sudah ada di dalam kabin unit FL235JW 2020 bisa dilihat untuk tampilan interiornya semua dominan berwarna hitam terlihat elegan dan mewah ya untuk kursi penumpang sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik masing-masing tipe kabin dengan sleeper day kabin jadi ada ruang tambahan di belakang dilengkapi dengan matras untuk isi ride driver ya bisa dilihat cukup luas kabinnya door trim nya masih menggunakan plastik untuk jok nya juga sudah cukup bagus untuk kualitas kulitnya kita bisa lihat belum dilengkapi dengan AC hanya ada blower angin setirnya sudah power steering tilt dan telescopic handle nya bersih berwarna hitam juga ya sudah ada armrest dan asbak ini handle untuk driver naik dan turun untuk jendela masih menggunakan ankle ya itu ada sokar fog lamp dan untuk cuk mengatur putaran mesin setirnya sudah power steering dengan 7684 cc 260 PS untuk setelan setirnya ada di sebelah kiri bawah bisa dilihat dinaik turunkan disesuaikan dengan posture daripada driver itu sendiri untuk kopling sudah ada tambahan spring jadi pijakannya lebih empuk ya nah ini untuk speedometer nya bisa kita lihat dominan masih menggunakan jarum untuk percepatan dan juga RPM berikut dengan tekanan daripada tabung angin ya karena untuk unit ini sistem pengeremannya full air brake dengan bantuan access brake atau gas buang dari sisa pembakaran mesin untuk yang sudah digital solar dan temperatur mesin begitu juga dengan odotrip sudah digital kalau untuk percepatan dan RPM masih menggunakan jarum guna dan fungsinya agar putaran mesin dan kecepatan terlihat dengan jelas saat mengendalai unit ini baik ini sebelah kiri untuk wiper kuasnya yang sebelah kanan untuk headlamp fog lamp dan juga sand fog lamp terpisah di bawah dekat kunci kontak ya nah ini panel untuk AC bisa blower sementara sih masih menggunakan angin blower angin tapi cukup dingin apabila mau di instalasi AC kita bisa bantu oke untuk yang sun visor sudah dilengkapi ya sun visor nya untuk driver saja yang penumpang belum ada agar tidak terlihat silau di siang hari nah ini layout untuk kamera mundur ya nanti kita akan lihat rekan-rekan kamera mundurnya ada di belakang seperempat tampilannya apabila nanti dalam posisi mundur akan tampil di belakang di side mirror ya tampilan belakangnya maksud saya nah entertain nya sudah menggunakan gvc usb mp3 mp4 cd dan dvd tip cukup baik cukup luas sisi keselamatan sisi keselamatan hino sudah melengkapi dengan seatbelt tiga titik masing-masing untuk penumpang dan juga driver telpengemudinya 6 percepatan dengan 1 gigi mundur tipe transmisinya M009DD ya nah ini ada rem parkir cukup baik untuk kualitas dari bahan kulit joknya oke untuk ulasan kabin saya kira cukup rekan-rekan apabila ada kebutuhan mengenai unit dan karuseri silahkan hubungi kontak persen kami nanti nomor telepon dan alamat kita cantumkan di deskripsi untuk mengetahui spesifikasi lebih lengkap mengenai karuseri dan juga unitnya kita bisa hubungi PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin kita nilai sendiri ini kalau kita compare dengan unit Fuso Factor di unit FL62 kurang lebih hampir sama spesifikasinya kita lanjut keluar nanti kita akan ulas sedikit sebelum kita keluar kita lihat dulu untuk ada tambahan dari ATPM untuk spion ini ya spion cembung itu untuk posisi blind spot yang tidak terlihat oleh driver saat mempersonalkan unit ini posisi depan dan ini spion kanannya cukup luas tampilannya cukup baik baik kita akan keluar kita ulas mengenai kaki-kakinya suspensi dan juga ban ini suspensi left spring dilengkapi dengan shock breaker tambahan agar lebih nyaman ini snorkel posisi lebih tinggi lebih sporty ya modelnya karena kalau udara diatas kan lebih baik dilengkapi dengan dash indikator untuk mengecek daripada kualitas filter solar ini instalasi untuk rem unit ini sudah full air brake ini tabung untuk rem anginnya dilengkapi dengan rem bantuan exhaust brake 6 silinder 7684 cc 260 ps common rail ECU ini ada sticker untuk pemasangan karoseri posisinya subframe harus sesuai dengan kick frame tidak boleh ada pengelasan dan lubang-lubang ini agak banyak ini tidak mengurangi daripada sifat kekuatan frame itu sendiri malah mempermudah pemasangan karoseri nantinya nah ini apabila unit pengapian mati atau unit dalam kondisi mesin mati akan terkunci otomatis kita bisa buka baut ini ya 14 atau 17 untuk nantinya apabila mau diderek jadi roda belakang bisa berputar bisa dilihat gardannya cukup besar dengan perbandingan gigi akhir 5.8 ya diinstalasi remnya untuk rem belakang full air brake jadi tidak ada minyak rem lagi ya tidak menggunakan minyak rem lagi atau minyak hidrolik 10 ban untuk FL260JW ini peronton 6x2 dengan tambahan satu ban cadangan kita lihat untuk suspensi belakangnya laminated spring atau lap spring tambahan shock peker ya di belakang shock pekernya ada lebih nyaman gunanya untuk lebih nyaman bantingannya kita bisa lihat panjang cukup panjang unit ini terpanjang di kelasnya nah ini untuk lampu mundur masih menggunakan bolham dan ini kamera mundurnya yang tadi di dalam kabin kita sudah lihat di side mirror atau sebiorn belakang tampilannya layoutnya disana ketebalan frame nya 8mm kurang lebih tidak dilengkapi dengan lakob karena sifat dari frame Hino sudah cukup baik cukup kuat cukup tangguh unit ini kecepatan maksimal di 95 km per jam daya tanjaknya cukup baik akselerasi juga cukup baik nah ini untuk tanky nya kapasitas tanky nya kapasitas 200 liter sudah dilengkapi dengan full filter untuk penyaring kotoran dari bahan bakar B20 ataupun B30 tidak usah khawatir untuk tanky nya sudah berkualitas dilengkapi dengan nikel nah ini untuk pengapian nya akhi nya 12V 100A nah ini tuas untuk menjungkitkan kabin bisa ditarik dulu nanti ada panduan nya bisa baca di buku panduan atau stiker yang tertera di kabin ini all the power steering nah itu stikernya ada disini jadi rekan-rekan driver apabila ingin menjungkitkan kabin dibaca dulu manual book nya atau stiker yang ada yang tercantum di unit atau di kabin nah ini stiker untuk setelah posisi kabin dijungkitkan baik kita sudah cukup mengulas sedikit singkat karena saya yakin rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui spesifikasi dari unit Hino FL 260JW bisa kita lihat tampilan eksterior luarnya cukup gagah sekali rekan-rekan apabila kalian rasa video kami bermanfaat silahkan di share like komen dan juga subscribe yang belum subscribe agar supaya kita lebih semangat buat vlognya nih di Amin Channel yang sudah subscribe yang sudah meluangkan waktu dan atensinya untuk menonton video kami sampai habis terima kasih banyak seduluran rekan-rekan semua semoga kita semua selalu diberkahi dalam setiap usahanya oleh Allah SWT selamat menikmati